Hai sana apa kabarnya semoga kalian semuanya baik-baik saja jumpa lagi bersama channel kita yang akan membahas alur cerita film di film kali ini kita akan membahas film yang bertemakan zombie yang dipitangi oleh Will Smith sebagai Robert Neville yang berjudul I am legend dan sayang pada tahun 2017 film I am legend mengkisahkan Robert bersama dengan anjingnya yang bernama Sam berusaha bertahan hidup di kota New York dari serangan manusia yang sudah berubah menjadi zombie robot berusaha mencari obat untuk menyembuhkan para manusia yang sudah berubah menjadi zombie semua jadi sebelum masuk ke alur cerita filmnya alangkah baiknya tanah memencet tombol like subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu kalau sudah mari kita masuk ke alur cerita filmnya film dimulai dengan sebuah siaran televisi yang sedang mewawancarai dokter Ellis atas keberhasilannya mereka menciptakan sebuah virus yang mampu membunuh kanker di tubuh manusia setelah ketiga tahun kemudian kita berada di kota New York yang terkenal dengan kesibukan manusianya yang berubah menjadi sebuah kota mati hanya ada satu orang yang hidup di kota mati ini yaitu Robert bersama anjingnya Sam mereka berdua sedang mengelilingi kota sambil berburu rusa saat sedang mendapatkan target buruan rusa yang Robert Incar malah diterkam oleh singa Robert tidak tega menembagi singa ini karena dia berburu untuk makan anak-anaknya alarm jamnya pun berbunyi yang menandakan sebentar lagi matahari akan terbenam dan mereka harus segera pulang ke rumah sebelum masuk ke dalam rumah Robert menyempurkan cairan alkohol untuk menghilang bau jejak mereka Robert bersama dengan anjingnya Sam melakukan rutinitas mereka setiap harinya sebelum menjelang malam karena cuma ada anjingnya Robert berbicara dengan anjingnya yang menganggap kalau Sam mengerti dan akan membalas ucapannya malam harinya pun tiba semua jendela rumahnya ditutup rapat-rapat dengan besi dan mereka pun tidur di dalam sebuah babak mandi dengan senapan yang selalu menempel bersama Robert karena dia sangat ketakutan dengan para penjelajah di kegelapan malam di dalam mimpinya kita akan diperlihatkan bagaimana wabah virus ini mulai menyerang kota New York karena virus sudah mulai menyebar Robert membawa keluarganya musuh segera diungsikan ke tempat yang aman semua warga sudah memadati tempat pengungsian mereka yang belum terserang virus akan dibindahkan ke tempat yang aman sedangkan yang tertular akan ditinggalkan atau dikarantina keluarganya akan diungsikan menggunakan helikopter dan helikopter yang membawa keluarganya akan lepas landas tiba-tiba militer memutuskan jembatan penghubung kota New York menyebabkan semua warga pun panik dan berusaha menaiki helikopter yang mengakibatkan helikopter lepas kendali dan menembrat helikopter yang membawa keluarganya keesokan harinya Robert bangun dari tidur di dalam rumahnya tepatnya di lantai bawah terdapat sebuah laboratorium tempat Robert melakukan riset dan percobaannya mencari obat untuk membunuh babah virus ini setiap harinya Robert menekomentasikan semua riset dan percobaan yang dia lakukan sekarang percobaannya ada kemajuan karena dari sekian banyak serum yang dia buat hanya ada satu yang berhasil memulihkan tikus yang sudah berubah menjadi zombie nah jadi target Robert selanjutnya adalah melakukan percobaan ke manusia sebelum mencari dan menangkap zombie Robert berkunjung ke sebuah toko buku Robert juga mengalami depresi yang sangat berat karena hanya dia seorang yang hidup di kota New York jadi untuk menghidupkan suasananya kembali Robert menegakkan patung-patung dan berbicara dengan mereka menganggap kalau mereka itu nyata untuk bertahan hidup Robert juga melakukan berkebun dan menjara rumah-rumah warga selanjutnya Robert pergi menuju ke sebuah pelabuhan dia kesini menunggu dan berharap kalau ada manusia yang selamat selain dirinya datang yang dia siarkan setiap harinya di saluran radio saat sedang asyik bermain golf Sam melihat seekor rusa di tengah-tengah jalan dan mereka pun berdua mengejarnya namun hal yang tidak terduga pun terjadi rusa ini lari masuk ke dalam sebuah gedung yang disusul oleh Sam gedung ini merupakan tempat bersembunyinya para zombie dengan perlahan-lahan Robert berjalan masuk ke dalam gedung mencari Sam akhirnya Robert bertemu dengan para kawanan zombie yang sedang tidur Robert pun mundur perlahan-lahan dia akhirnya menemukan Sam yang bersembunyi di bawah meja namun Sam tidak berani untuk keluar karena dia melihat zombie yang sedang memakan rusak yang mereka kejar para zombie pun segera mengejar mereka berdua Robert berhasil selamat karena zombie akan langsung mati jika terkena sinar matahari langsung karena sudah menemukan para zombie Robert pun membuat sebuah perangkap untuk menangkap mereka yang nantinya akan dia gunakan sebagai bahan percobaan serumnya bingo bahkan yang pun membuahkan hasil di dalam laboratoriumnya Robert mulai menyuntikkan serumnya yang berhasil diuji cobakan ketikus serum pun sudah dicuntikkan namun serum pertamanya gagal kemudian Robert pun menyuntikkan kembali virus ke tubuh zombie ini untuk membuatnya hidup kembali setelah itu Robert menyimpannya di dalam sebuah ruangan kaca Robert sendiri memiliki kekebalan di tubuhnya dari virus kriptin yang membuat manusia berubah menjadi zombie saat sedang menangkap zombie tadi Robert juga menemukan zombie yang berusaha menerobos sinar matahari keesokan harinya tepatnya hari ini merupakan hari ulang tahunnya Robert seperti biasa siang harinya Robert bersama Sam pergi ke pelabuhan saat sedang berkeliling kota Robert melihat bonekanya yang dia namakan Fred berada di tempat lain Robert sangat kebingungan dan ketakutan dia merasa kalau ada seseorang yang mengawasinya saat dia mendekati bonekanya ini Robert terkena jebakan yang membuat kepalanya terbentur ke asfal hingga membuatnya pingsan saat sudah tersadar matahari pun sudah hampir terbenam sialnya saat Fred berhasil memotong pisau jebakan kakinya malah tertusuk dengan pisaunya sendiri dan dia tidak bisa berjalan menuju ke mobilnya sinar matahari pun perlahan mulai menghilang dari dalam lubang gedung ada zombie yang melepaskan para anjing-anjing zombie yang siap menyerang mereka berdua saat sinar matahari sudah menghilang para anjing zombie ini langsung mengejar mereka Sam berusaha menyelamatkan nyawa Robert walaupun dia akhirnya mengalami luka gigitan Robert segera membawa sahabatnya pulang ke rumah dan menyuntikkan serum miliknya berharap kalau Sam akan salamat namun tetap saja serumnya tidak bekerja Sam mulai berubah menjadi zombie Robert terpaksa membunuh sahabatnya sendiri setelah kematian Sam Robert memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena dia sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi malam harinya Robert datang ke pelabuhan menunggu kedatangan para kawanan zombie zombie pun mulai datang bermunculan dan mereka langsung menyerang Robert Robert berusaha membunuh para zombie yang sudah meranggut nyawa sahabatnya mobilnya pun terbalik Robert sudah pasrah saat zombie akan memakannya tiba-tiba muncul seseorang yang menyelamatkannya sosok yang menyelamatkannya ini adalah seorang wanita dia meminta Robert untuk menunjukkan alamat rumahnya Robert melihat tv-nya sudah menyala dan luka di kakinya juga sudah diobati saat berjalan ke dapur Sam melihat sesosok istri dan anaknya namun kenyataannya bukan mereka membuatkan sarapan untuk Robert mereka berdua bernama Anna dan Ethan mereka datang ke New York setelah mendengarkan susan Robert di radio tujuan mereka berdua yaitu pergi ke zona aman yang berada di Vermont mendengar hal itu Robert sangat marah dia pun menyangkal kalau semua manusia sudah mati dan tidak ada yang selamat Robert masih sedih atas kematian Sam ditambah lagi Anna memasak daging asap kesukaan Sam setelah pikirannya tenang Robert turun ke bawah dan mulai mendekatkan dirinya dengan Nathan dan Anna Anna sendiri berasal dari kapal pengungsian Sao Paulo dia merupakan anggota tim penyelaman dan juga mempunyai kekebalan terhadap virus ini begitu juga dengan Nathan Anna berusaha memujuk Robert untuk tetap ikut pergi bersamanya namun Robert tetap menolak karena dia tidak bisa meninggalkan tempat penelitiannya selanjutnya mereka pergi ke tempat Robert menempatkan luka di kakinya mereka berpikir kalau para zombie mulai berevolusi dan memiliki sebuah pemikiran saat Nathan sedang berenang di kolom yang dingin Robert terpikir sebuah ide dia memberikan es ke zombie percobaannya kemudian Robert menyuntikkan lagi serum miliknya selama penelitian Robert sudah membunuh banyak zombie sebagai bahan kelinci percobaannya malam hari pun tiba Robert menutup semua jendela dan pintu rumahnya Anna masih saja bersih keras untuk membujuk Robert pergi bersama dirinya saat sedang membahas masalah koloni yang selamat tiba-tiba mereka mendengar suara para zombie yang mulai masuk ke halaman rumahnya ternyata para zombie ini mengikuti jejak darah Robert saat Anna membawanya ke rumah zombie-zombie ini berdatangan dengan jumlah yang sangat banyak tentunya Robert juga sudah mengantisipasi akan hal ini dia meledakan bomb-bomb yang sudah dia siapi di sekelilingi rumahnya saat mencari Anna ke lantai 2 Robert melihat jendela rumahnya sudah terbuka kemudian dia diserang oleh zombie akhirnya Robert pun berhasil mendapatkan senapannya dan mengejar balik zombie yang sudah menghajarnya namun zombie ini berhasil kabur selanjutnya Robert naik ke lantai 3 dia melihat zombie sedang menghancurkan atap rumahnya dan Anna bersama Nathan juga bersembunyi di bawah lemari Robert berhasil membunuh zombie ini namun dia sempat memanggil teman-temannya mereka segera bergegas pergi menuju ke ruangan bawah tanah akhirnya serumnya Robert kisahkan berhasil membunuh virus yang ada di dalam tubuh zombie tidak berselang lama para zombie juga berhasil menerobos masuk ke dalam labnya Robert berusaha berbicara dengan para zombie yang berusaha menghancurkan kaca pelindung terakhir mereka salah satu zombie yang terkuat pun muncul zombie ini merupakan pemimpin dari para zombie ternyata yang selama ini dia kejar adalah si zombie wanita yang dibawa oleh Robert zombie ini merupakan kekasihnya akhirnya Robert membawa keluar zombie wanita dan menyerahkannya ke para zombie sebaliknya bos zombie ini juga melindungi Robert dan Anna dari para zombie yang ingin memakan mereka setelah mengambil kekasihnya mereka meninggalkan Robert dan Anna begitu saja tanpa mencinderai mereka sama sekali walaupun Robert sudah banyak membunuh bagian dari mereka Robert pun terdiam dan tidak bisa mengungkapkan apa-apa setelah kejadian ini Robert akhirnya memutuskan untuk ikut pergi bersama Anna dan Nathan berkelana mencari manusia yang masih tersisa dan film dari I Am Legend pun berakhir terima kasih bagi sanak yang sudah menonton dan berkunjung ke channel kita sampai jumpa lagi di film-film selanjutnya di film-film selanjutnya di film-film selanjutnya terima kasih Terima kasih.